Pada pagi ini kita begitu diberkati karena ada tetamu khas, tapi sebelum itu saya ingin mengaluh-aluhkan juga Ibu Ros Ngipa kita, silap diri Ibu. Dan juga Miss Luciana, jarang-jarang ya ketemu di sini. Oke sungguh diberkati pada pagi ini karena kita menerima kunjungan dan tetamu yang agak istimewa ya. Yaitu Pastor Theophilus Richard Barahama ya, silap diri Pak. Dan juga Ibu dia, ibunya Ibita Pontoh ya, silap diri. Terima kasih Ibu. Dan barangkali belum jelas tadi, barangkali belum sepenuhnya kita datang, saya memperkenalkan. Pastor Theophilus Richard Barahama akan berkongsi pada pagi ini. Dan dia dengan isteri datang dari Jakarta ya. Dia Senior Pastor dari Gereja Pintas Kota dari Indonesia, Jemaat Ujung Menting, Jakarta. Dan nanti dia boleh memperkenalkan dengan lebih lanjut. Dan juga Board of Advisor Pelayanan Wanita Bijak ya. Dan Founder Sekolah Cahaya Bangsa di Jakarta dan di Mentawai. Dan juga Pemimpin Yayasan Pelita Persada. Tidak melengahkan masa, silakan. Pasta, kita menyebut pasta ya. Baik, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Terima kasih kehormatan, selalu menjadi sebuah kehormatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Sudah diperkenalkan nama saya, ada tambahan-tambahan tadi. Tapi saya juga tambahin, saya hanya hamba saja. Nah, barangkali bisa ditayangkan slide-nya, sedikit dilanjutkan perkenalannya. Tadi malam dalam pertemuan ulang tahun wanita bijak sudah disampaikan. Itu keluarga besar, saya sudah menikah hampir 33 tahun. Hampir 33 tahun. Dikaruniai dua anak yang paling ujung kiri, anak saya yang pertama. Dan sebelahnya adalah anak mantu saya. Dia punya anak dua. Hari ini dia yang berhodbah di gereja, di tempat kami. Lalu yang ujung kanan, itu anak mantu saya. Dan sebelahnya itu anak perempuan saya. Dia juga sudah punya dua anak. Masing-masing memberikan kami itu dua cucu, jadi kami punya empat cucu. Jadi biar kecil-kecil begini, sudah opa. Sudah kakek. Nah, luar biasanya saya punya papa, masih diberi anugerah. Bulan ini, minggu depan, 28 Oktober, dia akan genap 88 tahun. Jadi ini ada empat generasi. Nah, itulah tambahan pengumuman ya. Eh, pengumuman apa? Perkenalan, saudara. Terima kasih tentu untuk kesempatan ini. Tadi malam, Pastor Bradley Sangan. Saya tanya berapa lama saya menyampaikan renungan. Beliau sampaikan antara 30 sampai 40 menit. Begitu ya, jadi saya mau ambil yang 40 menit ya Bapak Ibu. Siap? Setuju? Kalau lebih sedikit gak kenapa? Dilaporkan sama Pastor Bradley nanti. Ya, tapi Pastor Bradley berkata, saya ingin firman Tuhan disampaikan lama Pak. Ya, tapi lamanya Brother Bradley itu barangkali 40 menit. Kalau saya lamanya 4 jam. Baik, nah hari ini saya ambil satu topik. Satu topik yang menjadi sebuah pergumulan beberapa tahun terakhir ini. Ya, bukan sekedar saya menyampaikan khutbah. Tapi ini menjadi bagian yang saya dan istri juga bergumul untuk kami sendiri. Sekalipun anak-anak saya sudah menikah semua. Sudah punya anak mereka. Tapi sampai hari ini, perihal keluarga tetap menjadi sebuah concern. Ya, perhatian yang sungguh bagi kami. Dan kami juga oleh anugerah Tuhan diberi kesempatan untuk membagikan kebenaran ini. Dan menolong juga jemaat, menolong orang-orang lain. Mungkin juga hamba-hamba Tuhan untuk kembali membangun hidup keluarganya. Jadi topiknya berjudul, Ayah, Ibu, kembalilah ke rumah. Ayah, ini seperti jeritan dari anak-anak. Ayah, Ibu, kembalilah ke rumah. Ini bukan karena mereka tidak pernah hadir di rumah secara fisik, tapi secara substansi. Kadang-kadang ayah dan ibu tidak lagi berfungsi sebagaimana ayah dan ibu yang Allah inginkan bagi anak-anak mereka. Ya, next. Bapak, Ibu, menjadi ayah, menjadi ibu itu adalah sebuah kehormatan. Bisa katakan amin? Kenapa kehormatan? Bahkan sekaligus keajaiban. Sebab melalui mereka ala menghadirkan ke dalam dunia ini kehidupan yang bersifat kekal. Anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga adalah anak-anak yang ketika mereka itu datang ke dunia, ya secara usia mereka akan terbatas juga, tapi mereka itu sesungguhnya jiwa-jiwa yang kekal. yang nanti di dalam kekekalan itu posisinya ditentukan melalui keputusan-keputusan mereka selama di dunia ini. Nah, keputusan mereka itu saya percaya sebagian besar ditentukan juga oleh orang tua mereka. Jadi di mana posisi anak-anak nanti di dalam kekekalan? Apakah di dalam hadirat Tuhan? Di dalam kerajaan sorga? Di sorga? Atau di dalam kebinasaan? Orang tua lah yang menentukan, walaupun menentukan dalam artian menolong anak ini untuk ambil keputusan nantinya. tanggung jawab dituntut daripada orang tua. Di dalam Malayaki 4 ayat 5 sampai 6, mari kita lihat di tayangan itu. Mari kita baca Malayaki 4 ayat 5 sampai 6, bersama-sama 2, 3, Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Katakan amin. Nah ini nubuatan digenapkan dalam pribadi daripada Yohanes Pembatis dalam. Nah kalau ditanya misalnya tentang Yohanes Pembatis orang berpikir dia hanya orang yang menyediakan jalan bagi Tuhan. Bagi Yesus. Tapi sebetulnya sebelum dia nantinya membuka jalan bagi Tuhan atau bagaimana dia bisa membuka jalan bagi Tuhan sehingga terjadi lawatan Tuhan dalam hidup umat Israel bahkan bagi dunia ini ada yang harus terjadi dahulu. Apa itu? Yang pertama hati bapak-bapak mesti berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Ada satu pemulihan hubungan antara ayah dengan anak-anaknya. anak-anak dengan para ayah. Yang kedua kalau kita bandingkan dengan Injil Lukas pasal 1 ayat 17 dan selanjutnya. Yang kedua adalah supaya ada satu perbaikan moral di dalam kehidupan anak-anak. Di dalam rumah. Baru kemudian terjadi Tuhan akan menyatakan kuasanya. Berdasarkan nanyat itu seorang hamba Tuhan sudah almarhum Derek Prince mengatakan begini. Menurut Malayaki masalah terbesar dan paling mendesak pada masa kini adalah para ayah yang gagal dan anak-anak yang tidak berayah. Para ahli ekonomi dan pembuat undang-undang sosial menawarkan kepada kita segala macam diagnosis dan penyelesaian masalah. Dicarilah mungkin konflik-konflik dalam rumah tangga itu karena masalah ekonomi masalah-masalah sosial yang lain pengaruh pergaulan tapi sebetulnya itu belum menyentuh akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Derek Prince mengatakan namun akar masalahnya ada di dalam keluarga. Apa itu? Para orang tua telah melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya. Siapa orang tua disini? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. turunkan tangan siapa anak-anak disini? Semua orang tua juga anak-anak ya. Siapa orang tua dan anak-anak disini? Angkat tangan ya. Saya selalu bersyukur ya hati saya bersuka cita kalau di dalam pertemuan ibadah lihat ayah, ibu anak-anaknya duduk bersama-sama aduh bisa memuji Tuhan bersama-sama. Di dalam tradisi gereja kami itu biasanya begini pendetanya saya gembala sidangnya duduknya paling depan. Lalu istrinya duduknya di mana? Di mana istrinya? bukan di sebelahnya tapi jauh di belakang di bagian pintu penyambutan disitu. Dari awal sampai akhir. Tapi di tempat saya enggak. Saya selalu duduk bersama dengan istri. Di sini saya lihat berapa banyak yang duduknya sama anggota keluarganya? Boleh angkat tangan? Supaya saya lihat disini. Wow kalau bisa ada kakek kemudian nenek, ibu, ayah, anak, sampai cucu. Itu satu pemandangan indah luar biasa. Amin? Apalagi mereka rukun. Yang rukun itu bukan cuma indah tapi menyenangkan. Saya sudah banyak lihat tempat-tempat yang indah di dunia ini. Tapi tempat terindah ada di dalam rumah kita. Amin? Tempat terindah ada ketika ayah, ibu, ketika anak-anak di meja makan. Bukan cuma makan tapi mereka membuka Alkitab. Mereka membaca firman. Mereka berdoa. Lalu makan juga. Kalau sekarang anak-anak cenderung sudah mulai SMA high school biasanya sudah sekolah di luar kota. Sudah di luar kota nanti lulus dia sekolah di luar negeri. Kadang orang tua begitu bangga sekali anaknya sekolah di luar negeri. Banyak pendeta di Jakarta dari denominasi kami juga anaknya sekolahnya di mana di mana sepertinya bangga. Tapi begitu mereka pulang ada sesuatu yang beda sekali. Sepertinya sudah tidak sama dengan yang dulu. Kalau jauh lebih baik puji Tuhan tapi kadang-kadang bukan jauh lebih baik. Mungkin sudah terpengaruh dengan dunia ini sehingga mereka tidak seperti yang diharapkan. Mari kita para orang tua belajar dari apa yang Tuhan ingin agar kita orang tua lakukan. Yang setuju katakan amin. Next. Yang pertama kita lihat peran strategis dari orang tua. saya ingin kita membaca dulu Bapak Ibu ya dari Alkitab kita ulangan pasalnya yang ke-6 ulangan pasalnya yang ke-6 kita membaca ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7 ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 kalau sudah mendapatkan mari kita baca bersama-sama 2 3 Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu mari saya mau dengar suara Bapak Ibu 2 3 Apa yang kuperintahkan kepada hari ini haruslah engkau perhatikan haruslah engkau mengajarkannya berulang katakan bersama saya berulang-ulang kepada siapa anak berarti ini perintah terutama kepada orang orang tua secara khusus kepada para ayah terus dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu apabila engkau sedang dalam perjalanan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun perhatikan Bapak Ibu betapa besarnya peran orang tua bagi kehidupan anak-anak dan itu harus dijalankan dengan apa mengajarkan apa yang Tuhan perintahkan apa perintahnya yang paling utama kasihilah Tuhan karena Tuhan berkata pertama-tama bahwa akulah Tuhan Allahmu dengarlah hai Israel akulah Tuhan Allahmu lalu kasihilah Tuhan berapa banyak orang tua berkonsentrasi untuk mengajar anaknya satu hal yang paling penting hal yang paling mendasar dalam hidup ini bukan diajar pertama-tama untuk pandai matematika pandai ilmu-ilmu yang lain yang pertama yang menjadi dasar adalah anak kita harus diajar untuk mengasih Allah lebih daripada ababun katakan bersama saya mengasih Allah lebih daripada ababun itu yang paling penting itu tanggungnya orang tua saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua kita tidak bisa menjadi orang tua yang natural maksudnya begini kalau laki-laki seperti saya dulu sudah umur sekian saya menikah umur 27 sudah menikah lalu setelah punya anak mendadak jadi orang tua wah lalu saya menjalani hidup sebagai ayah secara natural ya sudah begitu saja kalau istri orang Jakarta mengalir saja ya sebisanya lihat contoh orang tua begitu ya sudah saya begini kalau contohnya itu ya kurang bagus ya nanti saya ya paling juga seperti itu kurang bagus tapi kalau contohnya bagus mungkin akan lebih bagus tapi tidak sungguh-sungguh dipelajari dan yang terutama saya melihat jarang orang tua sekarang mengajar anaknya yang pertama-tama supaya mengasihi Tuhan lebih dari segalanya moga kita disadarkan akan hal ini di tengah dunia yang makin jauh dari Tuhan kita perlu membangun kehidupan rumah yang sesuai kehendaknya terus baik next ya ini komentar Alkitab penuntun hidup berkelimpahan ya di dalam catatan kakinya pengarahan rohani harus berpusat di rumah yuk kita baca bersama-sama dua tiga dan melibatkan ayah dan ibu pengabdian kepada Allah di dalam rumah tangga wajib dilakukan hal itu adalah perintah langsung dari Tuhan tujuan dari pengarahan orang tua ialah mengajar anak-anak untuk apa takut akan Tuhan berjalan pada jalannya mengasihi dan menghargai dia serta melayani dia dengan segenap hati dan jiwa mari kita beri tepuk tangan untuk Yesus Tuhan kita nah seorang abad Tuhan namanya Fony Bokam dia mengatakan begini dari ayat-ayat tadi dia memberikan catatan begini kita ini suka berpikir ya kalau didi anak takut akan Tuhan bawa dia ke sekolah minggu atau bawa ke tadika disini istilahnya kindergarten ya bawa ke situ biar jangan diajar sama pembantu yang mungkin berhijab bawalah ke situ atau dimasukkan ke sekolah Kristen kalau sudah lebih tambah lagi usianya tapi sebetulnya untuk pendidikan rohani bukan disitu pertama-tama orang tua lah yang harus sambil tanggung jawab yang setuju kita akan amin beliau mengatakan begini Allah telah merancang keluarga kita bukan kelompok kaum muda bagus anak kita ada di kelompok kaum muda tapi kalau ketua kaum mudanya orang yang gak sungguh cinta Tuhan wah masalah kalau di kelompok kaum muda itu ternyata hubungannya gak bagus itu masalah hubungan lawan jenis tidak terkontrol dengan baik itu masalah kalau prinsip prinsip firman tidak sungguh diterapkan itu masalah ya juga bukan pelayanan anak-anak bukan sekolah Kristen melainkan keluarga kita sebagai sarana pemuritan yang utama dalam hidup ini kalau bapak ibu juga orang-orang muda disini setuju katakan amin keluarga kita segala sesuatu dimulai dari rumah kita oleh kemurahan Tuhan saya dan istri dipercayakan juga untuk mendirikan sekolah dari tadika ya kalau SD sekolah dasar lalu sekolah SMP kemudian SMA dan ketika melayani anak-anak itu guru-guru kami mendapati anak-anak yang bermasalah di sekolah ketika di counseling ketika ditanya segala sesuatunya diselidiki ternyata semua berasal dari keluarga yang broken broken home ada yang hanya single parent saja ayahnya pergi gak tau kemana ada yang selalu konflik tidak selesai selesai di dalam rumah itu penuh ketegangan ayah kalau pulang hanya tanya eh kamu dapat nilai berapa anaknya bilang wah papa dapat delapan kamu mestinya bisa dapat sembilan lain kali mesti dapat sembilan bukan anaknya dipeluk nah luar biasa bukan begitu kenapa karena ayahnya berpikir yang penting prestasi lebih tinggi daripada yang lain ketika lain hari anaknya pulang ditanya eh kamu dapat sembilan papa wah sedikit lagi kamu mesti dapat sepuluh nak makanya anak-anak tumbuh dengan perasaan kurang aman selalu ingin lebih dari orang lain ingin membuktikan entah caranya baik entah caranya salah saya termasuk anak yang seperti itu saya selalu diharapkan lebih 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 saya anak paling tua kalau saya lakukan yang baik dianggap majar saja oke kamu begitu karena kamu anak paling tua tapi kalau saya bikin kesalahan aduh kamu anak paling tua gak bisa jadi contoh kamu coba lihat anak tetangga coba diangkat terus begini nah itu terekam di hati saya saya merasa rendah diri merasa tidak ada apa-apanya makanya sekalipun jadi pendeta dulu saya juga ingin membuktikan saya pendeta yang begini baru kemudian setelah saya mengenal hati Bapak di sorga yang menganggap keberhargaan saya bukan atas dasar prestasi tapi atas dasar kasihnya yang total kepada saya maka diberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa saya merasa diterima apapun keberadaan saya dan saya terus dipulihkan next saya takutkan mengapa orang tua para ayah Kristen tidak memuridkan anak-anaknya cepat sedikit yuk pertama karena ketidaktahuan bahwa keluarga adalah saran yang paling utama untuk memuridkan anak-anak saya juga dulu tidak tahu saya tahu kebenarannya dalam hati saya justru ketika anak-anak saya sudah pada menikah oh Tuhan jadi saya banyak minta maaf kepada anak saya baik anak laki-laki yang pertama kepada anak saya yang perempuan aduh nak papa banyak bikin salah dulu didik kamu nak ampuni papa papa dulu kurang perhatian sama kamu papa dulu mengejar sukses pelayanan pelayanan mungkin sedikit mengabekan kamu nah papa minta maaf efesus 6 ayat 1 sampai 4 yuk next oh ayat itu berkata begini salah satunya hai bapak bapak jangan jangan sakiti hati anakmu melainkan ajarlah didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan kata didiklah itu seperti seorang gembala itu dinaikkan lagi dulu yang tadi ya kata didiklah itu seperti seorang gembala yang kasih makan kasih makan supaya anaknya itu menjadi de dewasa dikasih makan apa berapa banyak bapak ibu kasih makan sama anak-anaknya semua ya tapi berapa banyak kasih makan dengan ajaran firman Tuhan boleh angkat tangan tinggi-tinggi wih gak ada masa siapa orang tua disini secara sengaja mendidik anaknya ajak anaknya baca firman lalu dia menerangkan ayat-ayat itu berapa banyak gak ada sama sama saya dulu sekalipun saya ini pendeta saya pikir anak saya cukup mendengar saya khotbah dia ada rajin di sekolah minggu rajin di remaja rajin di kaum muda jadi sekarang saya memuridkan anak-anak saya sekalipun mereka sudah menikah ya next ya terus dua cara panik salah sebagai hasil dari buddha yang salah yuk boleh ditayangkan tanggung jawab utama seorang ayah apa disini sama cara berpikirnya begitu paradigma konsep berpikirnya seperti itu pokoknya yang paling penting untuk ayah adalah cari cari uang kalau sudah cari uang kasih sama istri sebagian saja lainnya disembunyikan sebab kalau semua dikasih sama istri sudah di tangan istri susah banget keluarnya jadi sebagian disembunyikan banyak bapak gak jujur dia rasa sudah apalagi cara panik salah gereja yang harus bertanggung jawab memuridkan anak-anak mereka nah yang ketiga dikatakan anak akan bertumbuh dengan sendiri kalau ia rajin ke gereja saya mau tanya benar gak anak-anak akan menjadi anak yang baik kalau dia rajin ke gereja belum tentu belum tentu justru di gereja dia pacaran ya kalau kaum muda mestinya duduknya disini dia duduknya paling belakang berduaan dia merusak suasana pertemuan kebaktian itu next diteruskan yuk karena ayah yang tidak berayah maksudnya apa ketia dan ayah mendatangkan gutuk ada orang ya ada papa di rumah tapi papa tidak pernah membangun hubungan berkomunikasi papa gak pernah memeluk anaknya papa gak pernah ngobrol tanya sama anaknya apa yang jadi masalah papa tidak pernah hadir di dalam pertemuan pertemuan dimana anaknya mungkin ada acara-acara tertentu ya seperti itu ada ayah tapi terjadi fatherlessness ketia dan ayah ketia dan ayah itu mendatangkan kutub Indonesia salah satu negara yang persentase setinggi dalam ketia dan peran ayah fatherless country gak tahu di Malaysia next next sebuah negara dampak ketiadaan peran ayah next kita baca bersama-sama dua tiga engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan tetapi mereka bukan lagi bagi dirimu sebab mereka akan menjadi tawanan ini kalau ayah orang tua gak sungguh-sungguh perhatikan anaknya ya dari sejak kecil hantar mereka sampai mereka menikah nanti maka anak-anak itu bukan bagimu anak-anak itu akan jadi tawanan tawanan siapa tawanan setan setan membujuk mereka dengan drugs setan membujuk mereka dengan seks bebas setan membujuk mereka dengan roh pemberontakan itu akibat ketiadaan ayah ayah yang tidak mau berfungsi sebagai ayah orang tua yang tidak perhatikan anak-anaknya ini dampaknya next ini boleh langsung ditayangkan semua terganggunya proses identifikasi diri anak depresi dan bunuh diri anak punya mental yang lemah mungkin bapak ibu atau anak-anak muda berapa hari ini mungkin kalau kita lihat di sosmed itu ada berita salah satu silih british yang masih muda dari korea namanya suli betul dia kedapatan satu kali mati di lantai dua ternyata katanya menurut mereka apa dia gantung gantung diri kenapa dia gantung diri karena dia dibully terus sama netizen dikatakan beginilah kamu terlalu kurus lah kamu jelek lah malah bagian-bagian tubuh tertentunya diekspos dia ngatan saya percaya kalau dari kecil dia dilandasi didasari oleh firman Tuhan oleh orang tuanya mungkin hidupnya tidak seperti itu ya banyak orang bunuh diri di Jepang satu kali pernah kami ke sana ngobrol-ngobrol dengan salah satu keponakan kami di sana ternyata orang Jepang itu punya hari hari yang dikatakan musim bunuh diri itu antara September dan Oktober kenapa bunuh diri maksudnya itu bunuh dirinya banyak dilakukan pada bulan-bulan itu karena itu bulan mereka mau masuk sekolah lagi rupanya masuk sekolah menjadi satu tekanan yang berat karena mereka dituntut terus dituntut jadi lebih jadi lebih jadi lebih mereka menderita kalau mereka tidak berprestasi seperti orang lain mereka seperti tidak ada artinya makanya mau masuk sekolah begitu berat makanya di sana ada satu lembaga konsultasi kalau ada orang mau bunuh diri biar konsultasi dulu sama mereka kalau di kucing saya lihat tidak begitu tidak ada satu dewan mengurusi pencegahan bunuh diri tidak ada tapi mungkin buang bayi sering membunuh divorce mental ya apa lagi melambatnya kemauan mental rendahnya konsumsi alkohol jadi korban atau pelaku peleceh kehamilan tak diinginkan tidak perubahan orientasi seksual kekerasan dan tawuran tawuran itu berantem berkelahi di sana sedikit lagi next terus saja ini kita lewati tanpa figur ayah maka akan terjadi lost generation only generation last generation itu bacanya begitu ya mungkin next apa yang orang tua perlu lakukan ya saya akhiri disini ayah ya satu-satu dulu boleh kembali poin satu saja perlu kita kembali ke rumah maksudnya apa mari kita lihat keluarga bagi kita yuk perhatiin keluarga kita para ayah dimana anakmu sekarang Tuhan berkata kepada Adam dimana engkau Adam Adam takut karena dia berbuat dosa mungkin ada anak-anak yang tidak lagi dekat dengan orang tuanya jauh dari orang tua saya mau tanya dimana posisi anakmu apakah mereka sedang ada hubungan yang baik dengan Tuhan atau anak-anakmu sedang keliling keliling atau kita tidak tahu sebagai orang tua mari kembali ke rumah katakan bersama saya mari kembali ke rumah ke dalam keluarga kita bukan ke rumah Bapak langsung ya nanti amin karena rumah adalah tempat hubungan penuh kasih yang harus dibangun harus dibangun dengan sengaja bisa katakan amin mulai dari suami istri ayah dan ibu berapa banyak ayah disini tiap hari mengatakan kepada istrinya pagi hari mama sekalipun mama tambah usia sudah ada kerut-kerutnya papa mau berkata I love you mama I love you so much berapa banyak bapak-bapak praktek itu tiap pagi belum ada siapa mau praktek istrinya sambut papa walaupun papa juga sudah mulai putih kumis juga putih perut sudah tidak lagi bagus ya begini itu apa tapi mama sayang papa sampai selama-lamanya sampai maut memisahkan orang tua yang tegang anak juga ikut merasakan mari bangun hubungan di rumah kita jangan hanya di pekerjaan sama bos kita baik sekali banyak suami sama bosnya baik begitu pulang ke rumah ya bapak-bapak bilang katakan bersama saya saya mau baik berkata-kata baik bukan sama bos saya di kantor tapi terutama dengan istri di rumah amin yuk ke tempat dimana kebenaran harus diberitakan terus next ya boleh terus disampaikan satu slide bapak ibu tidak ada tempat yang membuat kita itu rasa hidup tidak berarti ya habis energi kecuali tempat di rumah kita dimana kita itu tidak rukun satu sama lain saya dulu kalau konflik sama istri saya merasa begini aduh susah sekali hidup ini saya bisa konflik sama orang lain tapi tidak merasa bagaimana seperti kalau saya konflik sama istri aduh mau pulang ke rumah rasa di rumah pun berdua aduh tapi sebaliknya tidak ada satu tempat yang begitu membuat kita bersemangat dalam hidup ini kecuali rumah kita ada dalam suasana rukun suasana saling mengasihi satu dengan yang lain mari para ayah para ibu anak-anak semua juga mari kita kembali ke rumah saya ikhiri dengan kesaksian kita perlu minta maaf kepada anak-anak kita saya saya meminta maaf untuk sesuatu yang kalau Tuhan ingatkan saya waktu dulu saya bersalah dan belum dibereskan tahun lalu dalam sebuah seminar saya diingatkan saya perlu meminta maaf kepada anak perempuan saya kenapa karena dulu sebagai ayah saya pernah lalai menjemput dia di sekolah dan itu membuat dia menangis dan mungkin marah kepada saya saya harus memaafkan dia supaya dia punya gambaran ayah yang baik yang benar jadi saya datang minta maaf sama dia saya ingatkan kejadiannya waktu itu dia masih tadika saya selalu jemput dia waktu itu dia pulang sekolah jam 10 pagi tapi ternyata hari itu saya lupa jam 10 setengah baru ingat jadi saya buru-buru naik sepeda motor pergi ke sekolah waktu dia waktu saya sampai di sekolahnya ternyata dia sudah ada di pintu gerbang yang paling depan bukan di pintu kantor guru biasa anak menunggu jadi sudah 30 menit lebih hampir satu jam rupanya dia tidak tahan di situ dia di pinggir pintu gerbang sekolah dia duduk seperti ini sambil menangis rupanya gurunya sudah coba bujuk supaya dia di situ aja tapi dia gak mau di pinggir di rangi papa 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 jadi waktu saya naik motor lihat kaget saya langsung saya berhenti saudara langsung saya anak saya namanya Kezia Kezia aduh papa minta maaf ya tapi dia nangis sampai nangis saya peluk dia saudara waktu saya terima kebenaran itu saya merasa kamu belum minta maaf sungguh-sungguh kamu mesti minta maaf supaya dia sebagai ibu nanti jangan melalekan seperti saya dulu pernah melalekan jadi saya minta maaf sama dia Kezia Bapak minta maaf begini-begini Tuhan kiranya menolong kita Bapak di sorga begitu baik kepada kita ingin agar orang tua hidupnya dipulihkan dan rumah tangganya juga dipulihkan yang setuju katakan amin mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama terima kasih terima kasih